Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang heran, Bapak yang sungguh sangat baik. Kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh ada lagi saat ini semuanya karena anugerahmu. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan dan segala berkat Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami saat ini, kami rindu untuk diperlengkapi dengan firmanmu. Urapi kami ya Tuhan, berikan pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sudaran dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Tertulis demikian. Sudaran dikasih Tuhan, seorang anak tidak akan pernah tahu siapa orang tuanya selain diberitahukan oleh orang tuanya, atau oleh orang-orang lain yang tahu akan asal-usulnya. Ia tidak akan dapat mengingat saat ada di dalam kandungan dan saat pertama kali dilahirkan. Ia tidak tahu sama sekali siapa ibu dan ayahnya. Hal ini sedikitnya memberikan gambaran tentang betapa sulitnya kita memahami asal-usul dari segala sesuatu. Mencoba untuk memahami awal dari segala yang ada akan membuat pikiran kita kewalahan. Kita tidak tahu sama sekali. Kita hanya bisa berasumsi. Namun ada satu sumber yang pasti yang dapat dipercaya, yaitu hikmat dan pewahyuan ilahi oleh Tuhan sendiri yang memberitahukan kepada kita tentang asal-usul segala sesuatu. Dan pengetahuan tentang asal-usul ini kita ketahui dari Alkitab yang adalah firman Tuhan. Sebagian orang yang merasa tidak menemukan jawaban tentang asal-usul segala sesuatu, menjadi skeptis dan bahkan ateis. Mereka meniadakan Tuhan sang pencipta. Hal ini ibarat seperti meniadakan orang tua yang melahirkan diri kita. Mana mungkin seorang anak bisa eksis tanpa orang tua. Kita pun manusia tidak akan mungkin ada tanpa karya tangan Tuhan. Dalam Yohanes 1 et 1 dikatakan pada mulanya, Saudara yang dikasih Tuhan, Ayat-ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah sang firman dan ia adalah Allah. Tuhan Yesus sendiri mengatakan tentang dirinya, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Roti hidup ini tidak lain adalah firman Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita semua. Dan ia juga berkata, Aku dan Bapak adalah satu. Serta ia berkata, Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak. Yohanes 1 et 1 ini dapat kita pahami secara jelas demikian. Beginilah seharusnya saudara kita mengerti secara sederhana awal dari segalanya. Jika ada diantara kita yang masih mencari penjelasan tentang awal dari segala sesuatu, Perhatikanlah ayat-ayat ini yang merangkum secara singkat mengenai asal-usul segalanya. Mari kita perhatikan ayat yang ketiga saudara. Di situ dituliskan, Segala sesuatu dijadikan oleh dia, Dan tanpa dia, Tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dituliskan disini saudara bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia, Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan tanpa dia, Yaitu tanpa Tuhan Yesus Kristus, Tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Apa artinya ini bagi kita saudara? Artinya adalah bahwa saudara dan saya, Kita semua adalah salah satu dari karya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita dijadikan oleh Tuhan Yesus, Dan tanpa dia, Kita tidak ada. Betapa luar biasanya saudara, Bila kita mengerti akan hal ini, Kita jadi tahu asal-usul kita secara lengkap. Setelah mengetahui kebenaran ini saudara, Apa implikasinya buat kita? Pesan buat kita adalah, Mari jadikan Tuhan Yesus sebagai fokus kita dalam segala hal yang kita lakukan di hidup ini. Percayalah kepadanya, Ikutilah perintahnya, Dan kasihilah dia dalam sepanjang hidup kita. Ingatlah selalu sesuai dengan ayat ini, Bahwa tanpa Tuhan Yesus, Tidak ada yang jadi dari segala yang telah dijadikan, Dan ini juga berhubungan dengan eksistensi kita. Kita ada karena Kristus. Roma 11 ayat 36 berkata, Sebab segala sesuatu adalah dari dia, Dan oleh dia, Dan kepada dia, Bagi dialah kemuliaan, Sampai selama-lamanya. Biarlah kehidupan kita, Senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara, Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami mengucap syukur untuk firmanmu, Yang memberikan kepada kami pengertian, Bahwa kehidupan kami adalah berasal dari Tuhan. Keberadaan kami adalah karena Tuhan. Oleh karena itu, Sudah seharusnya, Kami senantiasa hidup memulihkan Tuhan. Fokus hidup kami adalah Engkau ya Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu percaya kepadamu, Menuruti perintahmu, Dan mengasihi Engkau di sepanjang umur hidup kami. Pimpin kami ya roh kudus, Supaya di setiap langkah kehidupan kami, Kami senantiasa berpusatkan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kami lakukan, Kami persembahkan bagi Tuhan, Untuk kemuliaan namamu ya Bapak. Terima kasih untuk firmanmu, Kuatkan kami terus ya Tuhan. Untuk kami senantiasa melangkah, Dalam kebenaran firmanmu. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini, Sertai kami dalam segala aktivitas kami, Biarlah semua yang kami kerjakan dan lakukan, Menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap dari kami, Yang punya rencana-rencana hari ini, Yang punya cita-cita harapan, Biarlah Tuhan Engkau wujud nyatakan dalam kehidupan mereka, Sesuai dengan rencanamu yang baik dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, Masalah persoalan, Agar Tuhan Engkau menjamah, Terjadi kesembuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus, Kesehatan dan kekuatan yang sempurna Tuhan berikan. Dan bagi yang sedang dalam persoalan, Tuhan nyatakan pertolonganmu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Bapak kami mengucap syukur, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, Doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, Dan kuasa dan kemuliaan, Sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapak Surgawi, Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Dalam perseketuan dan penghiburan roh kudus, Menyertai kita semua, Sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Sudara dikasih Tuhan, Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat Sudara semua. Dan roh kudus akan menolong Sudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Sudara semua, Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.